Bismillah. Ijin bertanya, Ustaz. Apa yang mesti diutamakan untuk awal para penuntut ilmu? Belajar bahasa Arab, menghafal Al-Qur'an, atau langsung mengikuti kajian-kajian pembahasan kitab? Baik, terkait dengan belajar, itu dilihat kondisi diri masing-masing. Ilmu itu ada dua macam, ada ilmu yang sifatnya fardu'ain, dan ada ilmu yang sifatnya fardu'kifayan. Fardu'ain itu terkait dengan kewajiban dirinya atas setiap muslim dan muslim. Itu harus dia belajar, dia angkat kewajibannya. Misalnya dia belum tahu cara beruduk yang benar. Itu nggak bisa dikatakan dia hafal Quran, belajar bahasa Arab, cara uduk saja belum belajar. Harusnya dia belajar dulu cara uduk. Jelas ya, apalagi kalau dia masih jatuh di dalam beberapa bentuk kesyirikan, dia nggak tahu itu kesyirikan. Harus dia belajar tauhid itu apa. Jadi ilmu yang mengangkat kewajiban dulu, fardu'ainnya, dia mulai dari itu. Kalau dia sudah angkat itu, dengan belajar dari guru, maka dia ingin melanjut belajar, itu ada prosesnya. Yang paling utamanya itu dia siapkan belajar bahasa Arab. Sebab mengerti bahasa Arab itu kunci, kunci dalam belajar. Seorang itu bisa paham kalau dia akan bagus keilmuannya kalau dia paham bahasanya. Ya, dia paham bahasanya. Sambil dia menghapal dari Al-Quran apa yang Allah mudahkan untuknya. Apa yang Allah mudahkan untuknya. Setelah itu dia belajar dari kunci-kunci ilmu. Setiap bidang ilmu diambil dasarnya. Ringkasan yang merupakan dasar dari ilmu itu. Kalau sudah belajar dasar setiap ilmu, itu artinya dia sudah punya fondasi. Nah, itu biasanya wawasannya sudah berbeda. Sudah punya wawasan yang bagus. Nah, sisa nanti ada tingkatan berikutnya. Di tingkatan berikutnya itu kalau dia menghafal Al-Quran, menghafal hadith-hadith Rasulullah, itu adalah hal yang bagus. Itu akan memperkuat hujjahnya. Akan memperkuat apa namanya? Dari hal yang sudah dia pelajari. Ya Allah ta'ala alam.